Hiap Pemirsa, DPD-PDI Perjuangan Kota Jambi menggelar Rapat Kerja Cabang Khusus atau Raker Capsus dalam memperkuat barisan memenangkan Bilkada Kota Jambi 2024. Kegiatan ini digelar di DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi pada Minggu 6 Oktober 2024. Rapat Kerja Cabang Khusus atau Raker Capsus DPD-PDI Perjuangan yang digelar di DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini dibuka langsung oleh Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Edi Purwanto dan Ketua DPC-PDI Perjuangan Kota Jambi, M.A. Fauzi. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir bakal calon wali kota Doperurutua Abdul Rahman atau Har dan bakal calon wakil wali kota Jambi, Andi Muhammad Guntur. Di mana dalam arahannya, Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta agar seluruh anggota PDI Perjuangan Kota Jambi untuk rapatkan barisan memenangkan Bilkada Kota Jambi. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD-PDI Perjuangan Kota Jambi, M.A. Fauzi bahwa seluruh kadar PDI Perjuangan Kota Jambi harus tegak lurus memenangkan Bilkada Kota Jambi 2024. Ketua DPD-PDI Perjuangan Kota Jambi Kita memang menggunakan baju yang berkaksus ini memang setiap lagi pendidikan mereka akan memaksanakan. Jadi tujuannya ini untuk menentukan semua keadaan kita dari tingkat IPAC, keadaan-kandang itu harus berkaksusnya untuk mendukung kita turun berus sesuai dengan perintah dari Ketua DPD kami. Jadi tidak ada lagi yang menyimpang dari yang kita harus menemukan ini. Alhamdulillah pada siang hari ini Pak Bia Kediri Perjuangan Kota Jambi khusus untuk menentangkan untuk menentangkan untuk menentangkan untuk menentangkan untuk menentangkan bagaimana untuk menentangkan dari Ketua DPD, Ketua DPD, Ketua DPD, Saya yakin bahwa bukan menentang lagi InsyaAllah Pak Bia Kediri Perjuangan Kota Jambi Sementara itu Ketua Panitia Pelaksada Raker Capsus TPC PDI Perjuangan Sutiodo mengatakan bahwa seluruh kadar PDI Perjuangan Kota Jambi baik pegurus ranting dan sayap partai akan kompak memenangkan keadaan Wali Kota Jambi 2024. Sandi Sementara Merdengar 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 Saya selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Raker Capsus dari Ketua DPD Perjuangan Kota Jambi kita sudah dapat menghadirkan PAC ada 11 PAC Ketua dan Sekretaris Ranting 68 Ranting Ketua Sekretaris Pundang Bandar Saya Pantai jadi menjaga seburuh 350 peserta yang akan ada pada siang hari ini jadi kami akan solid bergerak sesuai dengan tema kami untuk mengenalkan keadaan di 27 November 2004 ini gini Sandi Cik TV melaporkan terima kasih terima kasih